Hai semua balik lagi bareng aku agak yuk kita belajar bareng pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang latihan untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN untuk tes online tahap 2 khususnya yang tes bahasa Inggris bagi teman-teman diploma dan sarjana bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku selamat datang dan salam kenal silahkan nanti teman-teman bisa eksplor aja semua informasi yang ada di channelku ini ya teman-teman ya nanti teman-teman teman-teman langsung aja buka di fit yang ada kayak gitu tinggal dicek aja teman-teman nanti teman-teman juga bisa disini nanti ngecek di playlist biar teman-teman lebih gampang belajarnya kayak gitu kalau mau dari fit kayak gini bisa teman-teman tinggal cari yang ada logo-logonya BUMN kalau dari playlist nanti teman-teman tinggal cari aja playlist-playlist yang ada judulnya tuh BUMN FHC BUMN Maginanta BUMN semua terkait BUMN magangnya kerjanya kayak gitu akan aku update di sini termasuk latihan-latihan soal khususnya buat recruitment bersama BUMN nah pada kesempatan ini teman-teman aku pengen sharing ya tentang latihan khususnya untuk yang grammar structure dan written expression kalau kita lihat dari tahap sebelumnya di recruitment bersama 2023 gitu bagian ini bagian grammar structure dan written expression itu ada bareng dengan nanti yang reading comprehension yang artikelnya panjang dan kosa katanya tuh banyak yang jarang kita gunakan di kehidupan sehari-hari nah teman-teman di sini tinggal perbanyak aja latihan soal aku akan coba drill soal yang banyak bagi teman-teman yang nanti butuh belajar detailnya aku nggak bakalan ngajarin secara teknis ya teman-teman di sini ya karena aku akan kasih teman-teman variasi soalnya gitu kalau yang teknis-teknis mungkin nanti teman-teman bisa lihat di video yang lain atau teman-teman bisa belajar mandiri misalkan belajar di buku Tufel karena memang untuk yang recruitment bersama BUMN 2024 ini itu acuannya kayak Tufel teman-teman jadi nanti skornya itu antara 450 sampai 677 kayak gitu oke yuk kita langsung latihan aja latihan bareng silahkan teman-teman bisa tonton videonya dan dipost cara berkala untuk menemukan jawabannya dulu sebelum nanti aku kasih kunci jawabannya udah siap ya teman-teman ya yuk kita mulai teman-teman ini adalah soal yang pertama silahkan teman-teman coba pause videonya dan temukan jawabannya yang mana nih ya untuk soal nomor satu jawabannya adalah jawabannya adalah yang A teman-teman gitu ya ini bentuk pas dari lead gitu teman-teman pengen bilang bahwa keputusan yang dinilai sangat kontroversial ini menimbulkan banyak ya menimbulkan banyak perdebatan dan diskusi-diskusi kayak gitu jadi disini jawabannya adalah yang A kayak gitu ya teman-teman ya karena kenapa kok aku disini pilih yang lead kayak gitu karena decision berarti udah di udah disampaikan gitu which was nah ini ada keterangan ya decision yang itu which was considered highly controversial gitu udah pas gitu jadi biar sama grammarnya tensisnya jadi sama-sama yang pas kayak gitu pas tense yang A lead kita masuk ke latihan soal yang nomor dua teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya despite the significant challenges they faced the researchers ingat teman-teman ini faced dia past tense berarti dia disini juga pas jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang B ya we're able to complete their study on time kayak gitu jadi ini jawabannya adalah yang B meskipun terdapat tantangan besar yang mereka hadapi para peneliti mampu menjelaskan tadi mereka secara dengan tepat waktu intinya mau ngomong kayak gitu ya teman-teman ya kita sekarang lanjut ke contoh soal selanjutnya ini adalah soal nomor tiga silahkan teman-teman coba temukan jawabannya the ancient manuscript which had been preserved in personal condition nah ini apa teman-teman subjeknya berarti ancient manuscript ya jawabannya adalah jawabannya adalah yang D contain kayak gitu teman-teman karena bentuknya past tense kayak gitu ya teman-teman ya jadi disini teman-teman jawabannya adalah yang D berisi atau mengandung informasi banyak informasi tentang peradaban-peradaban awal kayak gitu jawabannya adalah D contain kita lanjut ke soal nomor empat silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya ini bentuk dari ya kalau teman-teman belajar if ya jawabannya adalah the building would have been completely destroyed ya betul ya jawabannya adalah yang B gitu jadi nanti teman-teman kalau mau belajar soal ini teman-teman cari buku buku Tufel juga suka ada atau grammar bagian conditional sentences nanti akan ada beberapa tipe di sana gitu nanti teman-teman juga pahami jadi nanti kalau mau buat hafalan ya biasanya kan teman-teman suka ada hafalan ya bentuk pertama tuh kayak if I do I will do bentuk kedua if I did I would do ini bentuk yang ketiga if I had done I would have done intinya gitu jadi harus makanya would have verb tiga jadi yang B gitu ya kita lanjut ke latihan soal yang nomor lima silahkan teman-teman temukan jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C represented kayak gitu jadi the hypothesis that the scientist proposed udah pas ya teman-teman ya berarti apa subjeknya kan the hypothesis that the scientist proposed itu cuma keterangan untuk si subjek ini kayak gitu ya harusnya kita cari verb past tense untuk subjek ini yaitu represented jawabannya adalah yang C kita lanjut ke soal selanjutnya nomor enam jawabannya adalah ya jawabannya adalah B ini disini teman-teman udah tau ya disini dia pakenya ya simple present tense the exhibition featuring works by renowned artist nah exhibition dia subjek tunggal jadi verbnya harus dikasih S atau S offer itu dikasih S jadi offers unique glimpse into the evolution of modern art kita lanjut ke latihan soal yang selanjutnya silahkan teman-teman temukan jawabannya ya jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang B in light of recent discoveries kalau kita mengingat penemuan-penemuan baru-baru ini gitu ya teori yang dikemukakan oleh profesor itu titik-titik makin masuk akal kayak gitu jadi udah jadi suatu fakta yang sampai detik ini masih relevan nah informasi semacam itu grammar-nya adalah pake simple present tense jadi informasi itu pakenya present tense kayak gitu jadi jawabannya adalah B gitu becomes kita lanjut ke contoh soal selanjutnya silahkan teman-teman temukan jawabannya jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang C laporan itu laporan tersebut gitu yang telah di ya yang disusun gitu ya yang disusun setelah reset atau pelitian yang extensive disusunnya di masa lalu laporan tersebut gitu ya kan ini informasi ya teman-teman jadi pakenya present tense kayak gitu highlight several critical issues that need to be addressed gitu sampai sekarang kan ibaratnya ini informasi aja informasi pake present tense gitu jawabannya adalah C lanjut ke contoh soal selanjutnya jawabannya adalah yang ya ini adalah penggunaan if yang lain ya teman-teman ya bukan melalui conditional kayak gitu conditional tertentu jadi disini teman-teman juga harus tau gitu jawabannya adalah yang A gitu pasif voice biasa karena ini menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang is a proof gitu jika proposal ini disetujui ngomong di itu kan jawabannya adalah di A gitu ya kita lanjut ke contoh soal selanjutnya the historian's analysis which was meticulously detailed apa ini teman-teman jawabannya ya jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya subjeknya itu adalah analysisnya itu the historian's analysis which was meticulously detailed itu hanya keterangan untuk si subjek ini kayak gitu kita mau bilang apa sih shades on itu kalau di verb itu artinya menyongroti ya teman-teman ya shades lights on several previously misunderstood event kayak gitu ini arti beberapa peristiwa yang sebelumnya dipahami secara salah gitu salah pahami kayak gitu jadi jawabannya adalah yang B shades kita lanjut ke contoh soal selanjutnya silahkan teman-teman temukan jawabannya hati-hati ini mirip-mirip the architect's innovative design characterized by its ya jawabannya yang A ya teman-teman ya genius gitu jadi cerdik gitu ya jadi mau bilang bahwa yang ditandai dengan pemanfaatan space and light gitu it's ingenious use of space and light penggunaan pemanfaatan ruang dan cahaya yang pintar yang cerdik kayak gitu ya untuk konteks ini jawabannya adalah yang A ingenious kita lanjut ke contoh soal selanjutnya silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya given the project's complexity it is imperative that all team members kan mau bilang apa melihat dari kompleksitas projectnya adalah sebuah keharusan untuk semua anggota tim mengikuti deadline yang sudah dikuatkan ini mau bilang gitu jawabannya adalah yang B kenapa? karena setelah that all team members jamak ya teman-teman ya gitu jadi disini menggunakan yang B adair tanpa S kayak gitu oke kita lanjut ke contoh soal selanjutnya the conference attended by experts from various fields abelkan aja tuh teman-teman ya yang attended by experts from various fields jawabannya adalah ya jawabannya adalah B provides ini hanya informasi biasa teman-teman maka menggunakan simple presentant kayak gitu ya jawabannya adalah B kita lanjut ke contoh soal selanjutnya the scientist groundbreaking research ya ini juga sama teman-teman inti dari subjeknya adalah research gitu tunggal maka users ini menggunakan S oke kita lanjut ke contoh soal selanjutnya despite the myriad challenges and counter during the expedition the team walaupun mengalami banyak gitu ya tantangan gitu ya saat ekspedisi berarti sudah terjadi dong gitu the team nah jawabannya adalah yang C teman-teman betul ya gitu berarti jawabannya adalah yang C karena udah kejadian tuh gitu jadi jawabannya adalah yang C sesuai dengan konteks kalimat yang ada nah itu adalah 15 contoh latihan soal teman-teman untuk kesempatan kali ini gimana kalau teman-teman ngerasa oh ini masih gampang kak berarti teman-teman memang aku yakin udah mengasai khususnya terkait dengan grammar structure written expression kayak gitu nanti aku akan coba kasih soal-soal lagi semoga nanti teman-teman bisa belajar ya coba latihan soal perbanyak latihan soalnya nanti kalau ada yang salah silahkan tolong diingetin tuliskan di kolom komentar teman-teman jangan sampai lupa untuk teman-teman diploma dan sarjana untuk persiapan bersama BUMN tahap kedua yang online yang bahasa Inggris dia porsinya itu akan 80% nilainya teman-teman ya gitu yang learning agility itu adalah 20% saja gitu sehingga nanti kalau di penilaian pembobotan final akan lumayan tuh besarnya gitu ya 40% gitu kalau misalkan teman-teman bisa benar semua nih yang learning agility sama bahasa Inggrisnya juga bagus maksimal nanti 40%nya kan lumayan signifikan gitu apalagi kemarin di tahap online pertama itu teman-teman hasilnya juga bagus jangan lupa belajar bahasa Inggris jangan hanya untuk tes rekod bersama BUMN ini aja teman-teman nanti ada kesempatan kesempatan lain misalkan teman-teman daftarnya BUMN yang mandiri kayak gitu atau untuk besiswa atau kesempatan bisnis yang lain itu akan sangat berguna jadi diniati belajar bahasa Inggris di beberapa videoku sebelumnya dan setelah ini untuk meningkatkan kapasitas diri oke teman-teman sementara dari aku itu dulu nanti kalau ada pertanyaan boleh teruskan di kolom komentar atau bisa hubungi aku lewat sosmedku misalkan mau konsultasi karir di luar persiapan rekrutmen bersama BUMN sementara dari aku itu dulu terima kasih ya teman-teman ya sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati